Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Jadi WFH disetujui untuk diterapkan tetapi di sisi lain bagaimana caranya kebijakan WFH ini tidak mengurangi efektivitas atau optimalitas pelayanan publik. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus WFH ini menjadi pertanyaan kita semua. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Ada setidaknya dua alasan utama pemirsa. Kenapa kebijakan WFH ini kemudian harus dilakukan baik itu oleh instansi pemerintah maupun oleh pihak swasta seperti itu ya. Yang pertama adalah mengurangi kemacetan. Karena ketika kebijakan WFH itu diterapkan maka masyarakat yang tadinya mudik ke kampung halaman tidak perlu terburu-buru untuk kembali ke tempat mereka bekerja. Karena mereka bisa melakukan pekerja mereka dari jauh tidak harus datang ke kantor. Sehingga ketika mereka tidak harus segera kembali ke tempat mereka bekerja, ke kota tempat mereka bekerja. Maka otomatis volume kendaraan juga diprediksi diharapkan ini bisa berkurang sehingga kemacetan juga tidak terjadi terlalu panjang. Berikutnya adalah dikatakan juga bahwa kebijakan WFH ini juga sebagai salah satu cara untuk sebagai sarana isoman atau isolasi mandiri. Karena kita tahu ketika berkumpul bersama dengan keluarga kita tidak tahu bagaimana protokol kesehatan apakah ini diterapkan dengan maksimal. Nah ketika ada kebijakan WFH mereka atau para masyarakat ini tidak harus kembali bekerja ke kantor. Kemudian mereka bisa melaksanakan isolasi mandiri untuk memastikan dirinya betul-betul aman. Setidaknya ini adalah dua alasan utama mengapa WFH ini diterapkan. Jadi tidak hanya berkaitan dengan lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan tetapi juga terkait dengan aspek kesehatan. Tidak hanya WFH pemirsa untuk mengurangi kemacetan di arus balik ini pemerintah juga ada perubahan kebijakan lainnya. Terkait dengan libur sekolah ini juga terdampak. Dari awalnya sekolah-sekolah itu bisa masuk di hari ini 9 Mei 2022 ini diundurkan. Masuknya jadi tanggal 12 Mei 2022 dan hal ini terkait dengan hal ini Kemendekbut Ristek sudah berkoordinasi dengan Pemda. Dalam hari ini adalah Pemda Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Banten. Tetapi dengan dimundurnya jadwal masuk sekolah ini Menko PMK Buhajir Effendi berharap kebijakan ini tidak menghambat dalam upaya mengejar learning loss atau dalam kata lain adalah ketertinggalan yang dialami ketika pandemi melanda sangat kencang begitu ya di tahun 2020 dan 2021. Proses pembelajaran terbengkalai dalam tanda kutip sehingga upaya ini juga diharapkan tidak menghambat begitu ya upaya mengejar learning loss yang mereka alami selama pandemi. Tapi begitu ada kebijakan libur sekolah diundur deh masuknya tanggal 12 Mei 2022. Ternyata ada beberapa sekolah di beberapa daerah ini yang tetap memutuskan untuk memasukkan para muridnya. Kita akan lihat ke slide berikutnya. Ada sedikitnya lima wilayah pemirsa yang kami lihat, kami rekam datanya ada beberapa wilayah disini ada Riau, ada Surakarta, ada Surabaya, Yogyakarta dan juga Kabupaten Sukoharjo. Ini semuanya kompak masih masuk hari ini tanggal 9 Mei 2022. Kami juga dapatkan data pemirsa bahwa sampai dengan saat ini pun atau sampai dengan tanggal 7 Mei pun ini ada pemudik yang belum balik ke kampung atau ke tempat mereka bekerja begitu ya. Kita akan melihat ke slide berikutnya. Di prediksi setidaknya ada 60% kendaraan. Saya bukan mengatakan 60% warga tetapi 60% kendaraan yang belum melakukan perjalanan balik menuju ke wilayah Jabotabek. Karena data dari jasa marga ada 2 juta kendaraan yang meninggalkan Jabotabek hingga tanggal 2 Mei 2022 kemarin. Dan data terakhir menunjukkan baru ada 800 ribuan kendaraan yang kembali. Berarti masih ada 1,2 juta kendaraan yang belum kembali ke wilayah Jabotabek. Dan ini sekali lagi kami ingat ini adalah data pertanggal 7 Mei 2022 sekarang tanggal 9. Berarti kemungkinan besar masih ada pergerakan data yang terjadi. Nah angka 60% yang belum kembali ini dikhawatirkan akan menimbulkan antrian panjang. Jika pulangnya bersamaan. 1 juta 200 ribu kendaraan pulangnya bersamaan menumpuk di satu waktu. Inilah yang kemudian dikhawatirkan. Sehingga beberapa skema pun ini dilakukan seperti tadi yang sudah saya sebaikan. Terkait dengan WFH, kemudian juga dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Terkait dengan lebaran 2022 kemarin beberapa pihak mengkhawatirkan akan terjadi kasus COVID-19 dengan lonjakan yang cukup signifikan. Kita akan melihat datanya. Ini adalah grafik yang telah kami rekam dari tanggal 3 atau ini adalah lebaran kedua sampai dengan tanggal 7 Mei 2022. Kalau kita melihat angkanya pemirsa, kita melihat angkanya saja semuanya masih di angka ratusan begitu ya. Meskipun ada kemudian peningkatan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5. Kemudian melandai di tanggal 6 dan juga di tanggal 7 Mei 2022. Epidemiolog memperkirakan kalau ada lonjakan kasus COVID-19 ini baru akan terjadi satu bulan lagi atau kurang lebih pada bulan Juni. Tetapi lagi-lagi ini tergantung dari kemampuan pemerintah untuk menemukan kasus dan juga melakukan tracing. Di sisi lain masih terkait dengan kasus COVID-19. Jika tidak ada lonjakan kasus COVID-19 dengan tetap melakukan upaya testing dan tracing, maka menurut Dr. Windu Purnomo Epidemiologi Unair, hal ini bisa dikatakan bahwa Indonesia sudah memasuki endemi COVID-19 meskipun belum secara ofisial atau secara resmi. Berarti pemirsa ada dua hal di sini yang kami soroti terkait dengan fact check kita pada siang hari ini. Pertama, soal kebijakan WFH di masa arus balik yang katanya adalah untuk menekan potensi kemacetan di jalanan. Pertanyaan berikutnya, kebijakan ini betulkah untuk menekan kemacetan atau justru menunda kemacetan? Yang kedua adalah soal kasus COVID-19 usai lebaran. Pemerintah sebaiknya tetap optimal melakukan langkah testing dan tracing, serta jangan menghalalkan langkah apapun agar terkesan kasus tetap terkendali. Kalaupun kasus COVID-19 di Indonesia tetap melandai, biarlah itu sebagai output dari masifnya testing dan tracing, bukan dari minimnya testing dan tracing.